Selamat sore, selamat beraktifitas, dan tentunya tetap semangat, 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 semangat luar biasa. Kali ini gue udah dalam perjalanan dari kota Bekasi akan menuju kota Bandung, dan kesempatan kali ini gue coba menggunakan transportasi umum di mana yang gue pilih adalah bus kelas ekonomi. Bagi teman-teman yang belum pernah naik bus, beginilah di dalam kondisi di dalam bus, tentunya bus ekonomi seperti ini guys. Dan buat teman-teman yang belum pernah perjalanan dari Bekasi menuju Bandung, disini melewati jalur tol Jakarta Cikante. Untuk kelas bisnis dan eksekutif pun sama, memiliki jalur tol Jakarta Cikante. Seperti ini guys, cuma bedanya nanti ada jalur yang membedakan antara jalur eksekutif dan ekonomi. Nanti gue kasih tau. Dan kali ini gue udah melewatin kota Cibitung, salah satu kota industri di lokasi. Yang pembangunannya pesat, disini banyak sekali pembangunan-pembangunan infrastruktur. Dan ini adalah race area di kilometer 57, di mana bus yang gue tunggangi kali ini harus melewati jalur ini, karena akan melakukan checkpoint manifest penumpang. Akan dihitung jumlah penumpangnya sama tugas checker bis yang ada di race area kilometer ini. Kita lihat bagaimana proses checkpoint dari manifest blues ini. Dan berikut ini adalah blues sebagai petugas checkernya. Yang sudah melakukan pengecekan, penghitungan. Karena memang sudah terbiasa, menghitung sangat cepat. Dan prosesnya pun cepat, langsung. Bus bergerak lagi. Bergerak. Keluar dari race area kilometer 57. Dan ini sepertinya kondisi cuaca habis hujan. Bisa kita lihat. Memang sore ini cukup ramai guys, cukup ramai dengan kenderaan-kenderaan. Baik itu kenderaan pribadi, umum, maupun kenderaan-kenderaan besar, membawa logistik dan sebagainya. Dan yang bisa kita lihat itu ada jalan di atas, memanjang searah dengan jalur. Yang lagi gua 7. Sebelah kiri itu ada jalur namanya tol layang. Dan ini adalah ujung dari tol layang yang dari Jakarta di Karawang. Ini adalah sudah memasuki kota Karawang. Ini adalah kota Karawang. Dimana ujung tol layang itu adalah di Karawang. Dan ada apa ini guys? Sepertinya ada sebuah insiden. Tapi sudah ada petugas di sana. Masya Allah ini apa yang terjadi. Kita enggak tahu. Mudah-mudahan tidak ada korban. Karena sudah ada petugas yang urus di sana. Yang mengurusinya. Dan bus masih melakukan perjalanan. Dan disinilah kota yang penuh dengan industri. Kota Karawang, Cikara, Bekasi, Cibitung. Memang betul-betul kota industri di sini. Banyak sekali kendaraan besar. Memangkut logistik-logistik untuk industri. Nah, jalur inilah yang ke arah sana itu. Itu adalah jalur ke Bandung juga. Dia adalah ikuti jalur Cipularang. Untuk jalur bis eksekutif. Kalau jalur ekonomi masih tetap di jalur Jakarta Cikampek. Dan nanti akan keluar di exit tol Cikampek. Exit tol Cikampek. Exit tol Cikampek itu ada di Cikopo. Dan dari situ nanti kita akan memasuki kota Sadang dan akan masuk lagi di tol Sadang. Kita akan masuk tol lagi. Setelah keluar di Cikampek, kita ikuti kota Cikampek. Sampai ke Sadang dan dari Sadang kita masuk tol lagi. Untuk ikut di jalur tol Jakarta Cikampek. Menuju Bandung. Ini sudah mendekati exit tol Cikampek. Suasana ini sudah sore. Sudah mulai senja. Warna langit bisa kita lihat. Langit yang indah sore. Menunjukkan bahwa. Tidak lama lagi. Akan ada pergantian siang menjadi malam. Cukup ramai di sini. Oh iya guys. Untuk tiket. Bandung Bekasi. Hanya Rp45.000 saja. Begitu juga dari Bandung ke Bekasi atau Barat Bekasi ke Bandung. Hanya Rp45.000. Masih cukup terjangkau. Jadi ayo. Mari. Kita gunakan transportasi umum. Jika kita mau bepergian. Ini bisa kita lihat. Ini adalah gerbang tol Cikampek. Exit tol Cikampek. Seperti apa? Di sekitar gerbang tol Cikampek ini. Cukup ramai. Dengan beberapa kendaraan yang akan masuk dan keluar di gerbang tol ini. Kendaraan kecil dan besar. Sekretaria. Sekretaria. Memang jalur ekonomi yang bagus di sini. Hari makin senjak. Ketika kita sudah ada di luar tol. Kita sudah masuk di jalan raya. Dan bisa kita lihat pemandangan di sana. Di langit. Sudah mulai proses pergantian dari siang ke malam. Sudah mulai cepat. Kita lihat. Kita lagu. Angsur-angsur. Kita gelap. Terpantau ramai lancar di sini. Di sore kali ini. Sore hari ini. Dan memang tadi kita lihat ada petugas. Petugas lalu lintas. memang mengatur laju luar lintas di jalan raya hari makin gelap dan pemandangan senja ini sangat istimewa dilihat dari atas bis sangat istimewa sangat mengesankan buat teman-teman yang belum pernah naik bis ayo coba naik bis karena akan mendapatkan pengalaman pengalaman baru yang mengesankan unik dan bisa menjadi sebuah cerita kita lihat lagi guys sungguh indah senja di talcikapek ini indah sekali apalagi jika cuaca cerah karena memang ini siang tadi baru turun hujan jadi ada beberapa awan awan-awan sesuai hujan tapi dengan ini kita bisa lihat sangat indah sekali sejam di tol cikampek ini luar biasa subhanallah itu adalah jalur tol di bawah kita karena udah keluar tol kita sudah ada di jalan raya guys kita lihat suasana di sekitar cikampek ini seperti apa kita lihat ada di ujung sana ada kilau-kilau cahaya matahari senja wow luar biasa bisa kita bayangkan bahwa ini adalah pemandangan yang sangat indah dari sisi lain tol cikampek gimana bisa kita sebut ini adalah senja di tol cikampek oke guys ini senja di tol cikampek dan lalu lintas ke jalan cikampek ini cukup ramai lancar didomanasi dengan beberapa pendaraan roda 4 pendaraan bermotor roda 2 yang baru pulang kerja sepertinya ini baru pulang kerja ini adalah pengalaman pengalaman yang luar biasa buat teman-teman yang belum terang ayo coba ayo coba dan coba ruangkan waktu kalian untuk mencoba bus transportasi Bekasi-Bandung atau sebaliknya bus transportasi Bandung Bekasi selamat mencoba ya guys dan jangan lupa like share and subscribe di channel ini di channel ini dan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai terima kasih sampai jumpa selamat menikmati